selamat menikmati selamat menikmati saya akan menjelaskan cara instalasi windows 7 dual port pertama kita harus download file iso nya terlebih dahulu langsung ke browser kita ketikkan windows iso downloader kita pilih yang di website idop.net kemudian kita scroll ke bawah lalu langsung klik download windows iso downloader.exe kita buka disini kalian bisa download windows 7 windows 8 windows 10 kita langsung pilih yang ini windows 7 agustus 1218 edisi terselah kalian saya akan mendownload windows 7 limit 64 bit kita klik download kemudian langsung mendownload kita tunggu oke kita sudah selesai mendownload kemudian file iso ini kita taruh di usb atau cd kita taruh dulu terselah dulu terselah di download copy ke cd kalian atau usb oke kita tunggu oke kita sudah selesai kita langsung ke sini this visit kemudian klik kanan manage kita klik this management kita akan membagi dua file sorry penyimpanan ssd kemudian kita tunggu disini kita akan membagi 100 GB kita tunggu cantik dulu 100 123 kemudian string kita tunggu oke kita sudah kemudian kita klik kanan new simple volume new simple volume kita next next kita next kemudian ini B kalian bisa ganti terserah ini hanya nama ssd ssd penyimpanannya ssd penyimpanannya kita next kemudian finish kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar disini sudah ada kemudian kita melanjutkan langkah berikutnya yaitu menginstall windows 7 setelah file terdownload kita setup lalu install now kita install dan kita tunggu Windows 7 tadi setelah menunggu secara otomatis sudah di install Windows 7 nya ini ada dua pilihan Windows 10 yang baru unlaptop apa yang Windows 7 yang baru di download dan di install di laptop lalu klik Windows 7 enter setelah itu start Windows normally setelah itu kita tunggu proses pembacaan data dalam waktu kita dan menunggu setelah menunggu proses setian lama pada proses pembacaan data di laptop kita kita akan ditampilkan seperti ini karena saya sudah punya Windows account maka saya akan masukkan password saya lalu kita jalankan Windows 7 bisa digunakan tambahan dari Windows 10 sudah berubah ke Windows 7 Windows 7 adalah versi Windows yang menggunakan menu start yang mengandalkan versi Windows sebelumnya Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Juli 2009 tidak seperti mendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar dari Windows dengan dengan art yang lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan berangkat keras presentasi Microsoft 7 yang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layar desain ulang dasar yang sekarang terkenal dengan nama Superbar sebuah sistem dengan rumahan bernama grup dan peningkatan performa Windows 7 sangat ringan dan simpel artinya Windows 7 tidak membuat komputer menjadi lemot berbeda dengan Windows 10 cukup membuat komputer menjadi lemot Windows 7 dirancang dengan cukup baik dan pengaturan tampilan yang lebih sederhana dan tidak terlalu berat penggunaan resiapnya walaupun tampilannya mewah dengan efek transparansi Windows 7 tidak masalah menjalankan driver dan program program lama yang didesain untuk Windows XP walaupun berusia tua masih banyak program yang bisa dijalankan di OS ini untuk update masih bisa diatur masih bisa mengintir tidak seperti Windows 10 yang tercatat yang update secara otomatis oke untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai sedikit fitur-fitur Windows 7 nah ada apa aja di fitur-fitur Windows 7 ini dan untuk videonya jangan disimak yang pertama ada bitlogger jadi bitlogger ini bisa didefinisikan sebuah fitur inskripsi yang tertawa di dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 jadi fitur ini pengusian untuk memilih dimingkatan dengan memberi inskripsi terhadap keserutan partisi pada Windows Vista dan Windows 7 perangkat undang ini hanya tersedia di edisi ultimate dan underpress dan tidak ada pada edisi-edisi lainnya kemudian ada bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menurut bagaimana ini jadi yang pertama ada script start menu kemudian inform file dan disitu kemudian ada system and security kemudian disitu terlihat the big part and encryption kemudian anda klik bagian drone on page lever dan tampilannya akan seperti ini oh ya kalau komputer memenuhi syarat untuk menjalankan server anda akan diminta mengatur pin anda membutuhkan pin setiap kali komputer mengalami restart setelahnya komputer akan restart untuk memulai proses konskripsi ya untuk video filter selanjutnya ada problem step recorder jadi problem step recorder ini berfungsi untuk merekam aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya mulai dari arah kursor dan semua aktivitas yang sedang dijalankan untuk langkah-langkahnya anda bisa klik tombol gabungan di windows dsr kemudian kotak ser akan terbuka dan ketikan perintah dsr kemudian klik ok dan step recorder akan berjalan normal setengahnya untuk fitur selanjutnya ada good mood jadi good mood ini adalah sistem manajemen data yang bisa dilakukan melalui satu penting yang disini jadi fitur ini itu berfungsi untuk membantu pengguna mengakses dan mengatur semua kontrol panel di sistem operasi windows 7 hanya dalam satu folder saja hanya saja kamu mesti menghidupkan utilitas good mood di pengaturan windows 7 nah untuk tablinya seperti ini nah bagaimana sih cara langkahnya ya yang pertama bukalah windows export di windows 7 kemudian klik kanan di arah saja di direct tradisi yang tercedia device kemudian pilih opsi create folder yang berdinama folder dengan good mood kemudian tekan enter kemudian folder yang kamu buat akan berubah bentuk jadi seperti kontrol panel windows kemudian ada fitur virtual winvi jadi fitur ini membantu kamu bertindak sebagai hostware dan utama dan berbagi akses ke pengguna lain fungsi utamanya adalah membantu anda berbagi koneksi internet tekan ke pengguna lain anda bisa mengaktifkan virtual winvi di windows 7 dengan cara menjalankan baris perintah handway nah untuk timeline nya seperti ini dan untuk langganya yang pertama buka command form dengan menjalankannya di modern asad ministrasen di windows 7 command form bisa diakses dengan membuka start menu kemudian aksesoris kemudian ubah konfigurasi tampilan hostet dengan perintah berikut secara ini akan menciptakan sebuah detik akses dengan ssd bernama coba buka kontrol kemudian pilih opsi networking pilih tampilan internet atau yang biasa kemudian aktifkan mode sharing pilih tampilan hostet kembali ke command form dan aktifkan visual wavy dengan mengganti android kemudian ada fitur windows share secara default menu 7 mengingat permintaan pencarian yang sudah dilakukan melalui fitur windows share jadi semisal anda mencari file dengan extensi pdf maka cecak pencarian yang anda lakukan sekarang akan ditambilkan di sesi pencarian berikutnya jika ternyata anda berbagi visi dan data image mau akan melihat pencarian anda solusinya cukup di guna aktifkan fitur ini di pengaturan windows share melalui fitur ini rekam cecak aktivitas di komputer anda akan tetap terlindungi jadi ini tampilannya oke mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai fitur-fitur windows share disini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari windows 7 kelebihan yang pertama adalah lengkap dan stabil seperti yang kita ketahui windows 7 sangat menarik karena dari itu windows 7 sangatlah stabil dan kompabilitasnya dengan super pihak ketiga sangatlah tinggi kelebihan yang kedua adalah tampilan yang sangat mudah dipahami karena tampilannya sangat sederhana windows 7 sangat mudah untuk dipahami dan dipelajari kelebihan yang ketiga adalah hemat baterai pasalnya windows 7 dikenal lebih hemat daya dalam penggunaan ruang memori ram hard disk ataupun baterai nah sekarang mari kita bahas kekurangannya kekurangan yang pertama adalah windows 7 lebih rentang terkena virus malware yang menyerang akhir-akhir ini seperti one cry dan virus-virus lainnya kebanyakan menyerang windows 7 dan windows-windows yang lebih tua kekurangan yang kedua adalah supportnya sudah berakhir supportnya berakhir dalam 14 Januari 2020 yaitu tahun lalu maka dari itu windows 7 sudah tidak akan mendapatkan update dan fitur-fitur terbaru disini saya akan membahas tentang perbandingan windows 7 dan windows 10 yang pertama yaitu perbandingan antara kompatibilitas perangkat lunaknya pada saat pertama kali rilis windows 10 memang terdapat banyak bug di dalam sistemnya namun dengan adanya kebaruan masalah kompatibilitas ini dapat teratasi sebagian meskipun ada beberapa perangkat lunak yang tidak bisa menginstall windows 10 tersebut nah sistem windows 7 ini juga memiliki kompatibilitas yang lebih baik karena banyak perangkat lunak dan hampir semua perangkat lunak bisa menginstall windows 7 ini karena kompatibilitasnya windows 7 yang lebih baik daripada windows 10 kemudian yang kedua yaitu perbandingan antara konfigurasi perangkat kelasnya memang pada windows 10 persalahan untuk konfigurasi hardware itu relatif tinggi dalam penggunaan hspu windows 10 itu memang lebih baik secara sistem dibanding windows 7 selain itu microsoft itu juga mempentingkan kecepatan boot dan sistem windows 10 nah itu sebagai alasan kenapa windows 10 itu termasuk yang lebih baik meskipun masih ada beberapa bug dan sistem yang kurang baik di windows 10 namun windows 7 juga jauh lebih baik dibaripada windows 10 dalam hal kontrol memorinya kemudian yang ketiga yaitu perbandingan dan perbedaan windows 7 dan windows 10 pada stabilitasnya memang windows 10 masih banyak bug di dalam sistemnya dibanding windows 7 stabilannya pun masih kurang baik khusus untuk pekerjaan dan kantoran kurang nyaman digunakan mungkin sebagian besar bug telah diperbaiki juga sebagai untuk memperbaiki sistem windows 10 itu kemudian yang keempat yaitu perbandingan pembaruan sistem sistem windows 10 selalu dipaksa memperbarui belum lagi kecepatan jaringnya stabil juga berlampak kecil pada game online menyebabkan masalah seperti penundaan yang tinggi kemudian loading-loading yang cukup lama ini yang menyebabkan user-user di luar sana lebih memilih memakai windows 7 dibanding windows 10 kemudian perbandingan masalah privasi poin kelima perbandingan masalah privasi ketika sistem windows 10 berperui maka banyak teman yang tidak memperhatikan kesepakatan dan mengklik setuju atau mengkonfirmasi dengan cara ini sistem akan mengumpulkan informasi pribadi anda termasuk informasi pelaksuran folder dan privasi lainnya nah ini yang menyebabkan windows 10 itu termasuknya privasi yang gimana ya mungkin bisa dibilang cukup sedikit kurang dibanding windows 7 yang mungkin orang di luar sana sudah terbiasa menggunakan windows 10 kemudian yang ke enam dan yang pastinya itu perbandingan kebiasaan operasi bagi yang sudah terbiasa menggunakan windows 7 akan lebih nyaman menggunakannya setelah dia mencoba menggunakan windows 10 berarti dia harus menyesuaikan untuk beberapa saat karena beberapa operasi windows 10 itu benar-benar rumit bagi yang belum terbiasa secara umum dengan segi stabilitas dan kompatibilitasnya misalnya anda dapat anda adalah praktisi IT misalnya disarankan untuk menginstall sistem windows 7 karena sistem windows 7 sudah sangat lengkap dan stabilitas serta kompatibilitasnya adalah interbank diantara sistem microsoft windows lainnya yang memang diambil semua aplikasi perangkat lunak alat pengembangan dan lain-lain lebih mendukung menggunakan windows 7 oke sekian dari saya terima kasih dan disini kita akan membahas tips and tricks menggunakan windows 7 yang pertama membuka komputer dengan lebih cepat beberapa orang tidak tahu pengaturan windows 8 di desktop mereka butuh beberapa waktu untuk membuka windows 8 atau mic komputer caranya gunakan logo windows plus d dari keyboard anda maka secara otomatis mic komputer akan terbuka dan yang kedua tips and tricks yang kedua kunci windows dengan cepat menggunakan metode langsung untuk membuka mic komputer dengan cara yang sama anda dapat mengungsi windows 7 anda tekan logo windows plus l cara ini biasanya berguna setiap kali anda ingin menyingkirkan laptop dalam waktu singkat maka tips ini lebih baik digunakan yang ketiga tampilkan file yang tersembunyi tips and tricks dapat menghemat waktu dan membuat hal-hal mudah digunakan saat anda menginstall windows 7 di sistem anda beberapa file secara otomatis disembunyikan anda dapat menampilkan file tersembunyi dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan pertama buka komputer saya lalu pilih atau di kiri atas layar pilih lalu buka folder dan opsi pencarian di jendela baru pilih lihat lalu tampilkan file dan folder tersembunyi jika anda ingin mengamankan file dan data pribadi anda menggunakan properti ini dan ingin menggunakan fungsi ini dengan benar kunjungi disini mengamankan data menggunakan tampilan atau sembunyikan file yang keempat dapatkan laporan kinerja baterai jika anda berpikir kinerja baterai Windows 7 anda cepat habis berikut adalah tips air track termudian dari Windows 7 di mana anda dapat memeriksa kebajuan baterai laptop anda saat ini buka buka start menu lalu jalankan command from sebagai administrator ketik cd persen user profile persen atau desktop lalu tekan enter kemudian di ini lalu tekan enter ini akan memakan waktu 20 detik untuk mengamati dan menganalisis data dari sistem setelah analisis selesai secara otomatis akan menghasilkan laporan di desktop anda anda dapat melihat laporan dalam format WDR catatan jika anda tidak menjalankan terap dalam mode administrator maka terjadi kesalahan seperti ini contoh ini contoh penggunaan pinerja baterai laptop anda dan yang selanjutnya yang ke nah yang ke lima tadi nama banyak file sekali ini dapat membantu anda mengubah nama beberapa file sekaligus ikuti langkah langkah pilih file dengan menekan jtml plus a terus tekan tombol jtml lalu klik pada file yang di delete rename maka cara otomatis semua file dengan nama yang sama tekan jtml plus jt untuk membatalkan penggantian nama yang ke enam pilih beberapa file dengan menggunakan centang metode memilih file adalah mengalui general plus aden semua file pilih misalkan anda perlu memilih beberapa file maka pilihan terbaik adalah menggunakan potak centang dan ini dan ini cara buka komputer saya lalu pilih atur dari kiri atas layar buka folder dan opsi pencarian lalu buka link lalu pengaturan lanjut klik gunakan centang untuk memilih item shift entry juta yang tertutu buka folder apapun menggunakan comment prompt oh iya jadi saya lupa nomor 6 ada gambaran ini nah seperti ini nanti lalu klik apply dan yang selanjutnya yang ketujuh buka folder apapun menggunakan comment prompt terkadang butuh waktu untuk membuka folder yang tinggal bahkan jika kita mencari folder di kotak pencarian itu akan memakan waktu berikut adalah tips entry terbaik untuk Windows 7 yang dapat bantuan buka comment from lalu ketik mulai nama directory atau nama folder seperti mulai folder baru folder baru akan terbuka secara otomatis get and trick untuk Windows 7 ini seperti ini seperti ini ini akan seperti ini next yang ke 8 mulai pengenalan ucapan pengenalan ucapan di Windows 7 digunakan untuk pelatih komentar Anda agar lebih memahami Anda Anda juga dapat menggunakan fitur ini dan bermain dengannya caranya buka panel kontrol lalu pilih kemudian kemudian access pilih space recognition lalu klik start space recognition Anda dapat mengatur komputer Anda dengan pengenalan ucapan untuk menggunakan fungsionalitas yang tepat dari fitur bentuk 7 yang luar biasa ini yang ke 9 tulis matematika di bentuk 7 menggunakan panel matematika trik ini khusus untuk penggunaan matematika Anda dapat melakukan latar matematik yang menggunakan bagi mereka yang mengajar secara online triknya buka semua program lalu pilih asusori dibuka panel input matematik yang terakhir ambil tangkapan layar menggunakan tombol pintasan ini adalah tips and trick dari bentuk 7 Anda dapat mengambil screenshot desktop Anda hanya klik tombol print screen jika tidak berhasil Anda dapat menekan tombol logo windows plus print screen dari keyboard Anda sekian dari saya yang tips and trik dari saya tidak salah salah kata saya sama ya terima kasih pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah windows 7 masih layak digunakan sebagaimana yang telah saya ketahui dari situs resmi microsoft seputar tentang windows 7 dimana microsoft telah memberikan pernyataan bahwasannya dukungan untuk windows 7 telah terakhir keputusan ini artinya bahwa os windows 7 sejak saat itu pulah dan untuk kedepannya tidak lagi mendapatkan akses guna memperbarui perangkat lunak secara online seiring dengan langkah kebijakan microsoft itu jualah pada kenyataannya suka tidak suka mau tidak mau kita dituntut untuk meninggalkan windows 7 dan beralih ke windows 8 windows 1 windows 10 atau mungkin windows 11 sebagaimana yang direkomendasikan oleh microsoft untuk sebuah pengguna windows 7 pesatnya lagi perkembangan teknologi dewasa ini mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa microsoft mengeluarkan kebijakan ini sekaligus memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas komunikasi data di era digitar yang sepertinya pian hari pian berkembang kembali pada topik yang tadi seputar tentang apakah windows 7 tersebut masih dapat digunakan jawabannya adalah bahwa sejatinnya windows 7 hingga saat ini masih tetap bisa kita gunakan namun secara perlahan tapi pasti kedepannya akan banyak menemui masalah masalah pada sistem kinerja pada windows 7 tersebut seperti salah satu diantaranya yaitu fitur windows update pada windows 7 sudah tidak dapat digunakan lagi atau tidak berfungsi yang padahal fitur windows update ini sangat penting untuk selalu mengupdate secara online dan otomatis ke server microsoft selanjutnya sebagai dampak daripada masalah tadi yaitu tidak aktifnya antivirus sehingga antivirus di dalam sistem windows tidak berfungsi kemudian selanjutnya juga pada windows kb yang tidak dapat diperbarui baik offline maupun secara online dan kemudian selanjutnya disini net framework 4.8 yang konon saat ini sedang banyak ditemui masalah-masalah di semua pengguna windows 7 versi lama selanjutnya yaitu microsoft root certificate authority atau disingkat dengan mrca dimana file ini sangat guna menunjang beberapa apps jika ingin di install di sistem windows 7 dan selanjutnya juga disini ada microsoft visual c++ dan ini merupakan file yang sangat penting dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang mungkin akan kalian temui jika masih tetap menggunakan windows 7 versi yang terdahulunya lantas apa kira-kira solusinya dalam hal ini saya sendiri lebih menyarankan bagi kalian khususnya yang masih menggunakan windows 7 untuk segera melakukan update ke windows minimal ke windows 8 titik 1 windows 10 atau windows 11 jika itu pun spesifikasi laptop atau PC kalian mendukung dan memenuhi syarat untuk menggunakan beberapa os windows yang saya sebutkan tadi dengan cara ini tidak akan terjadi lagi pada sistem entah itu di windows 8 1 10 atau 11 dan yang tidak kalah pentingnya lagi jika kalian beralih menggunakan versi windows yang saya sebutkan tadi yaitu selain dapat memperbarui semua perangkat lunak kapan saja serta keamanan antivirus yang selalu diperbarui oleh microsoft sekaligus hadirnya fitur-fitur terbaru dari microsoft yang tentunya semua ini dapat lebih mempermudah aktivitas kinerja kalian baik itu online ataupun offline mantas bagaimana jika memang ternyata laptop dan pc milik kalian tidak mendukung dan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan beberapa windows yang saya rekomendasikan tadi jangan khawatir karena masih ada solusi dan ini menjadi pilihan sebagai alternatif lain supaya kita tetap menggunakan os windows 7 baik itu di laptop atau pc sekalipun yaitu cukup menginstall ulang laptop atau pc milik kalian dengan menggunakan os windows 7 ultimate versi terbaru yang dirilis pada awal tahun ini dengan cara ini bukan berarti pula akan terlepas dari berbagai masalah pada kinerja windows 7 kedepannya namun paling tidak cara ini dapat meminimalisasi segala problem yang saya jelaskan tadi sebelumnya sehingga kita masih tetap bisa menggunakan windows 7 untuk menunjang aktivitas kalian nah mungkin itu saja kurang lebihnya ulasan singkat terkait apakah windows 7 masih layak digunakan dari saya semoga penjelasan ini kiranya dapat bermanfaat sekaligus menambah sedikit banyak informasi tentang windows 7 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman itu tadi pembahasan serta tips and trick mengenai penginstalan windows 7 teman-teman pasti memiliki banyak sekali pertanyaan seperti misalnya apakah windows 7 masih bisa digunakan atau apakah aman menggunakan windows 7 untuk sekarang kami rasa masih worth it menggunakan windows 7 untuk keamanannya kami rasa masih aman menggunakannya teman-teman oke sekian dari kelompok kami tentang pembahasan windows 7 bila ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman saya mewakili rekan-rekan kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih for watching selamat menikmati